Badan Pengawas Pemilu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakum Dugarut, Jawa Barat hari ini mengebut temuan kasus manipolitik caleg yang terjaring operasi dan laporan warga. Dari 8 aduan masyarakat kepada bawah selu, baru 3 caleg yang sudah memenuhi syarat material dan formil kerana pidana pemilu. Politik uang yang dilakukan caleg daerah tersebut mayoritas dilakukan di masa tenang atau hamil satu pemungutan suara di TPS. Ada pula politik uang yang dilakukan caleg saat malam hingga pagi sebelum pencoblosan di TPS. Bawaslu dan Gakum Dugarut akan meneruskan status perkara caleg yang terlibat politik uang setelah syarat material dan formil terpenuhi. Baru 3 caleg yang sudah memenuhi syarat material dan formil kerana pidana pemilu karena melakukan serangan fajar menyuap masyarakat dengan pecahan uang Rp10.000 hingga Rp50.000. Laporan ini sudah teregistrasi dan mungkin mudah-mudahan minggu ini kita akan mengundang ada caleg di 24 satu orang. Barang buktinya upload dalam arti uang sama adegan tulangannya. Para caleg yang terjaring operasi antipolitik uang rancam Undang-Undang Pemilu Pasal 523 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp48.000.000.